Cilacap terkini, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Sidak, Bangunan Puskesmas Jeruklegi I, temukan adanya kerusakan di beberapa titik. Ini tanggapan Pemerintah Kabupaten Cilacap, eklusif program Jaga Indonesia. Pemerintah Kabupaten Cilacap bergerak cepat, menindaklanjuti hasil kunjungan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Hari Senin 30 Mei 2022, rapat terbatas dipimpin oleh Sekda Cilacap, asisten pembangunan Kepala Dinas Kesehatan Bapeda dan Kepala UPT Puskesmas Jeruklegi I. Di hadapan beberapa media, Sekda Cilacap menjelaskan tahapan-tahapan pembangunan Puskesmas Jeruklegi I, eksklusif Jurnal Media. Serta jajaran baik dari PT. Kom, PT. NK, kegiatan pembangunan relokasi UPTD khusus masjid yang lebih satu jilatang. Bapak Ibu, para inil pakrawat yang saya hormati, saya cintai dan saya berbahagia, akan hadirin semuanya yang saya hormati dan berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin tanggal 30 Mei 2022, kami mengundang teman-teman wanpawan untuk memberikan laporan. Jadi yang laporan perkembangan hasil sidang, hasil penunjungan Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo di peninjauan di Cilacap. Salah satunya meninjau pembangunan relokasi UPTD khusus masjid yang lebih satu Cilacap ini. Dari hasil peninjauan beliau, tentunya teman-teman media yang kuat apa, sudah melihat hati, sudah melimut, bahkan sudah mengeluarkan di media yang masing-masing terkait dengan peninjauan Pak Gubernur. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami mewakili Bawabati, Jajar Pemerintah Daerah Pempatan Cilacap. Yang pertama, mengucapkan terima kasih atas teguran penunjungan daripada Pak Gubernur kepada kami, yang ini menjadikan campur teguran bagi kami, Pemerintah Daerah Pempatan Cilacap, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan relokasi UPTD puskesmas jeruk lebih satu Cilacap ini, untuk memperbaiki dan lanjuti hasil penuhan. Termasuk penemuan Pak Gubernur ini juga, akan menjadi wakran bagi kami untuk meninjau pembangunan-pembangunan, termasuk di puskesmas, puskesmas yang lain, termasuk juga pembangunan-pembangunan proyek pemerintah yang ada di UPTD-UPTD lagi. Sekali lagi kami jangan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Gubernur luar biasa sudah meninjau lah, sudah memberikan teguran-teguran, teguran-teguran titik-titik yang harus diperbaiki. Ini tentunya kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam proses mulai dari perencanaan, melaksanaan lelan, pelaksanaan proyek pergiatan, sampai dengan serat terima, memang ada lokal yang durang sesuai dengan harapan. Sekali ini kami mohon maaf. Insya Allah Pak Ibu Kepala Dinas Kesehatan sudah bertindak cepat, yang mulai dari kemarin hari minggu bersama PPKOM, dan yang ketiga yaitu PT Bumi Intan Bijaya Yusumayu. Kebercahayaan melakukan PT Bumi Intan Kebercahayaan sudah melakukan perbaikan-perbaikan termasuk hari ini, teman-teman wartawan kelihatan akan diperbaiki semua, dan kami akan tentunya melakukan hasilnya kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Pak Guru Tuh, kita jajaran di bawahnya, mungkin akan masuk di Nase Kesehatan, PPR, Komisi, bahwa kami silatcap punya intikan baik untuk memperbaiki, dan menjadikan pahalaman ke depan, agar kami lebih berhati-hati dalam melaksanakan proyek oleh pembangunan. Jadi itu kegiatan hari ini kami sudah merapatkan dengan semua yang terkait, mengecek dari semua OPT-OPT yang terkait, intinya memang sudah berjalan sesuai dengan prosedur, cuma memang ada kekurangan sana sini, satu dua karena kurang koordinasi, kemudian penawasan yang juga mungkin yang kurang, memang pembangunan ini tidak langsung tidak langsung, karena memang belum selesai tidak langsung dibina. Itu mungkin dari saya, lakal itu saya persilakan kepada teman-teman wartawan, mungkin ada yang perlu ditanyakan, ini mungkin ada kepala Nase, dan ada PTK, dan ada PTK, dan pejabat lain yang terkait. Silahkan. Ya, ini pakai ini. Jadi, Julius Wak, dan ada PTK. Nah, terima kasih Pak Siden, Bukla Westing, dan Pak Marik, Julius Wak, dan Bukla Westing. Ini, ini akan lanjut di kemarin, sejangan sudah tidak berbicara-bicara. Ini kan tentunya, ada langkah-langkah yang berdiamat, contohnya, dan langsung dengan, yang seperti Bukla Westing, malah minggu. Nah, ini ada tajet gawat, tajet gawat, kemudian, waktunya untuk serang terima, ketahuan ini, khusus masjid di binatang. Itu, kemudian, yang kedua, mengapa ini terkait, bisa dibilangkan ini adalah, kesalahan yang banyak. Ini ada, bingatnya gak apa-apa, masjid, terhadap B-aditi. Nah, mungkin cukup, itu saja dari kami, yang lain, Bukla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijim, Mas Ida, menurut saya, saya Eka, dari suara berdikawa. Mungkin lebih ke, pada kelas terkait, ini kan sudah, pembangunan sudah selesai, namun mungkin, belum dioperasi apa-apa. Kira-kira, sebenarnya, alasannya mendasar, dikenaan, apa-apa itu, lebih tempat, seperti itu. Kira-kira, sebetulnya. Terima kasih, Mas Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang akan saya secara umum saja, nanti dikatakan oleh Buku Kepala Dina, dan PT. Kom. Yang pertama, dari radar Banyumas. Jadi, dari hasil pertemuan, hasil peninjauan perubahan ini, Dinas Kesehatan, setelah COVID-19, yang melaksimanya ini, bertindak cepat, melakukan langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama, tentunya memanggil, ya ketiga tadi, PT. Bumi Intan, percahaya, untuk, memperbaiki, hasil peninjauan, dibuat tani ceklisnya, buat ceklis untuk, apa yang menjadi peninjauan Pak Gubernur, termasuk yang lain, yang mungkin juga tidak dilihat oleh Pak Gubernur, tetapi dalam sisi, kurang kemas, kurang baik, kita akan, perintahkan, dari, ya ketiga ini, untuk perbaiki, termasuk juga, kita menggunakan pengawasnya, dan, sama-sama, membuat surat pernyataan, untuk melawan perbaikan, dari semua sanggup, sanggup, dan kita memberi waktu, dua minggu, dua minggu, untuk apa yang sudah, jadi teman di perbaiki, selesai, dan, memang dari pihak ketiga ini, sudah, siap, jadi langkah-langkahnya, sudah begitu cepat, ya, mudah-mudahan, ini nanti bisa dilaporkan, dari langkah-langkah, kita akan melihat foto, sebelum, dan sesudah, kita lampirkan semua, ya, dan pendukung-pendukung lain, dan ada yang kita lampirkan ke provinsi, karena memang, yang berat-ibatuan, kewangan provinsi, kemudian, untuk pihak ketiga, dari hasil berapa kita, kita tahu, berapa yang terkait, memang, secara umum, pihak ketiga, termasuk ada pengawas, pihak ketiganya di sana, ada konsultan perjalanan juga, semua, semua sesuai, prosedur-prosedur yang ada, cuma memang ada halal kecil, kurang koordinasi, dalam pekerjaan, ini, misalnya, halal kecil itu, petugas, kan biasanya, ada, sekang, konstruksi, dan elektrik, itu beda, listriknya, elektrik, secara keseluruhan, nah, itu sudah di, di, lepas, sudah di, haluskan, tapi ternyata, listriknya belum, maaf, dibuka lagi, sehingga, kelihatan seperti, ini kan bekas listrik, untuk listrik, untuk kabel-kabel, dan sebagainya, kemudian, ya, masalah waktu, dan sebagainya, kemudian, perlantai, tapi, misalnya, pada saat diperbaiki, karena dulu, dari pasifnya yang lawan, dan sebagainya, sudah meninjau juga, ada berapa catatan-catatan, yang sudah di, 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 sampaikan, kegiatan juga, nah, dari perbaikan ini, mungkin belum lama, tentara, tidak masuk, hingga kecah, tapi semua, insya Allah, akan diperbaiki, nah, dari, kesimpulan kita, saat ini, memang belum ada, final B, atau, ya, terpulis, paling dengan, beliau, yang ketika dipanggil, untuk pembahikin, dan tergurauan, lain-lain, selainnya, beliau harus mengeluarkan, kakaran yang ada, untuk, nomor B, di saat ini, memang, belum, langkah-langkah sana, ya, mudah-mudahan sih, semua memang, sudah di, itu yang pertama, dari radar B, kemudian, yang suara mereka, kenapa, ini, belum, ditempati, jadi memang, dalam perencanaan, yang ada kepala-bapoda juga, karena memang, ada beberapa hal, keterbatasan, anggaran, dan sebagainya, sehingga memang, kan banyak, muskesmas juga, laluan, muskesmas kita, di sekitar 38, itu, banyak, yang sudah bagus, tak ada beberapa hal juga, yang belum, belum, belum perlu, dikumpai ini, sehingga, keterbatasan anggaran, di pembangunan ini, direncanakan, tiga tahap, yang, pertama, waktu itu, mungkin, pemburukan, tanah, masuk ke dalamnya, kemudian, ini mungkin, tahap selanjutnya, masuk ke pagar, dan sebagainya, jadi, selain, dari bantuan, kekuangan provinsi, dari APBD, kalau paling jelasan, juga, kita keluarkan, kurang lebih, marah, 500 di tahap pertama, dari tahun ini, di pemerintah, kekuatan jelasan, juga, sudah berhubungan, perhatian, terhadap, bagaimana, program, Pak Urati ini, baga-bagu desa, pilar yang keluar, kesehatannya, agar khusus mas, bisa bagus semua, jadi, rawat nikam, yang bagus, bisa memberikan, pelayanannya, beriman kepada masalah, sehingga, memang, dari temuan kemarin, juga, ada, Pak Urati yang, di kunjung, karena, memang, itu akan, nyambung, karena, nyambung, mungkin, ada, ada hal-hal, itu memang, yang memang, kita, ya, perlu rinci, juga, untuk menjelaskan, menjelaskan, tapi, intinya, kami, menyampaikan, terima kasih, luar biasa, dapat, berguna, kami, berita, akan, secepat, atau, menjawab secara cepat, menilai, di, hasil, hasil, temuan, itu, mungkin, dari saya, mungkin, Bu, menambahkan, silahkan, Bu. Ya, dari, Pak Asyidah, sebenarnya, sudah cukup, buka, hanya, mungkin, tambahin sedikit, tentang, tahapan, pembangunan, UPT, Diofisik Masjidologi 1 ini, karena, direncanakan, cukup, luas, untuk, pembangunan ini, ada 3 blok, nanti, ini, blok 1, nanti, ada blok 2, yang merupakan, ruang ramad, inak, dan, ramad jalan, di sebelah, di belakang, di Dede itu, kemudian, blok yang ketiga, untuk, perkantoran, sehingga, mungkin, yang disampaikan, Pak Sekda, karena, terbataskan, keanggaraan kita, atau, kita harus membagi, anggaran, untuk, khusus mas, yang lain juga, jadi, tahap pertama, khusus mas ini, baru terselesaikan, tahap pertama, tahun ini, calon, disambung, dengan, tahap yang kedua, namun, kemudian, ini sebetulnya, tidak, tidak dipakai, ini, walaupun, belum, belum, selesai, tapi, sudah digunakan, Bukupala Puskesmas, untuk, kegiatan, kolanis, jadi, dalam, seminggu, ada, apa, ada, apa, semua, satu, bulan sekali, ini, Bapak Ibu, perlu lagi sampaikan, bahwa, untuk gedung, puskes mas, baru ini, sejak, kunci, diserahkan, kepada, dinas kesehatan, dan diserahkan, ke puskes mas, itu, sudah kami manfaatkan, diantaranya, untuk, kegiatan, prolanis, untuk para nangsiak, yang terbinta penyakit, prolanis, kami, layani di sini, karena, teman-teman lebih luas, dan lebih nyaman, untuk mereka, kemudian, ini, serenutin, digunakan, untuk, rapat, pemakar yang ini, puskes mas, baik, yang, sifatnya internal, maupun, bersama dengan, pinta sektoral, kemudian, beberapa, kegiatan penyeluhan, yang setingkat, kecamatan, juga, kami, lakukan-lakukan di sini, jadi, intinya, sudah kami manfaatkan, tapi, memang, belum, untuk, pelayanan, baik, rapat jalan, maupun, rapat tidak, karena, memang, benunya, belum, tersedia, insya Allah, apabila nanti, pada tahap kedua ini, telah selesai, pembangunan, rawat, poli-poli rawat jalan, dan, rawat inaknya, sudah tersedia, insya Allah, kami, siap untuk, segera, menempati, mudah-mudahan, di akhir tahun 2020, terima kasih, teman-teman media, yang luar biasa, perhatian kelarat, Cilacap kita bersama mudah-mudahan ini menjadi perbaikan kita sempat Cilacap lebih bercahaya lebih maju lebih sejarah Terima kasih Saya tutup Assalamualaikum Terima kasih